Kota Cimahi Petugas gabungan dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi beserta Satgas Pangan Pores Cimahi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Cimahi. Salah satunya pasar antri, satu persatu penjual daging sapi diperiksa petugas mulai dari aroma, kulit hingga tekstur daging sapi. Tak hanya itu, petugas pun menanyakan langsung kepada pedagang tentang asal-usul daging sapi tersebut. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat tentang daging sapi pasca adanya temuan daging babi menyerupai daging sapi di wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan daerah perbatasan langsung dengan Kota Cimahi. Pasca adanya temuan daging celeng, sejumlah warga pun merasa khawatir dan was-was. Lakukan pengecekan terhadap daging yang baru beredar, informasinya adalah beredarnya daging babi di pasaran yang menyerupai daging sapi atau dijual dalam bentuk daging sapi. Tadi kita sudah cek, alhamdulillah memang di pasar ini seluruh pedagang daging sapi semuanya memotong sendiri. Jadi mereka tahu mana daging yang memang sapi, mana yang bukan. Dan nanti bisa dijelaskan lagi supaya lebih jelas dan lebih detail agar masyarakat mengetahui, jangan sampai tertipu. Saya sebagai Kapolres memberikan saran kepada seluruh pembeli agar berhati-hati. Kita khawatirkan masih banyak beredarnya daging-daging babi yang dijual menjadi daging sapi. Kenapa khawatir? Ketakut, kan nggak tahu saja itu gimana pintunya daging babi sama sapi kan, sama kan nggak tahu gitu. Jadi gimana? Khawatir berarti masalah khawatir? Khawatir, khawatir ini. Terus tadi dijelasin sama Ibu Dinkes sama polisi, gimana Bu? Ngerti? Selain melakukan sidak, petugas pun memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat tentang perbedaan daging sapi asli dengan daging babi atau daging celeng.